Sekolah Taros. Oh, Sekolah Taros. Bariam sempat terpantik emosinya saat turut menghadiri rekonstruksi ulang kasus tugas pembunuhan di Komplek Tekondo, Rabu Siang. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, peragaan adegan yang sebelum digelar di halaman bakal posek Banjarmas Tengah harus dipindah ke aula dalam. Oh, nggak boleh masuk. Diokomati atau di sebelah hidup, sebelah baliknya lah. Sesuai dengan adik kami juga, ini akan meninggal juga, dimatiinnya juga. Baik, adik kami juga baik. Pembawa rumah sakit ulang. Jadi, masalah gitu. Ya, sempat kaget bulah pas ada. Memang sendiri, Kak Bu? Jadi, handaknya si pelaku ini dihukum sesuai sama perbuatan? Sementara itu saat rekonstruksi, terduga berinisial IR, tempat ternak belakoni satu persatu dari total 17 adegan untuk memastikan kelengkapan berkas acara pemeriksaan. Usia belakoni reka ulang terungkap saat kejadian terduga IR begaku berada di bawah pengaruh obat-obatan jenis karnoven. Terduga juga membantah adanya kelainan seksual antara dirinya dan korban seperti yang diisukan belakangan. Tadi kan ada adegan, Bang, ini sedikit kan. Itu kok yang maulah Pian sedikit kesal karena Pian merasa Pian ini kadang menyimpang itu? Iya. Tapi sepas dilakukan itu memang lagi ini ya Pak Dian yang lagi bagus sama minum itu? Iya. Pas mimpi melakukan itu, ambil apa? Sempat meneguh apa, Bang? Dia marah, sakit hati karena merasa dirinya di pelakon tidak majar. Dilecehkan gitu, Bang. Iya. Untuk rekonstruksi tadi ada sekitar 17 adegan. Ya kalau dari pengakuan si pelaku sebelumnya, sebelum dia tidur, sebelum itu dia memang kadang sempat minum obat-obatan. Diketahui kasus tugang pembunuhan yang terjadi pada Juni lalu ini sempat menyita perhatian publik setelah penemuan jasad korban yang meninggal dengan kondisi tak wajar. Kasus perlahan terungkap setelah pihak kepolisian akhirnya menangkap terduga yang dikenakan pasal 338 Junto 365 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dalam pelariannya ke Sumatera Utara.